Assalamualaikum, hai hai, aku Caca Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel aku Sebenernya channel aku itu biasanya upload video cover lagu-lagu Korea Tapi kali ini aku pengen ngobrol nih sama salah satu teman aku Sesama K-Influencer 2024 Dimana kami berdua itu dipertemukan dalam suatu program Namanya mentoring program di K-Influencer 2024 Aku sebagai mentee dan teman aku ini sebagai mentor Karena kita sama-sama dari Indonesia Jadi kita dipasangkan untuk menjadi mentor dan mentee Langsung aja nih kita panggil mentor aku Hai Indri, annyeong Annyeong, aku Indri dari channel Dunia Cibik Oh ya disini aku sebagai mentor untuk tim 8 atau tim K-pop ini Untuk mentoring program K-Influencer Academy 2024 Buat kalian yang penasaran dengan aku Jangan lupa buat mampir ke channel aku ya Jadi kali ini aku mau tanya-tanya sedikit nih sama Indri Seperti seputar K-Influencer dan juga tentang biasanya Indri Indri udah siap? Oke, I'm ready Pertanyaan pertama Udah berapa kali nih Indri ikut K-Influencer ini? Hmm, berapa kali aku ikut K-Influencer? Hmm, aku itu ikut K-Influencer itu mulai dari 2021, 2022, 2023, 2024 Empat tahun Empat kali berarti Empat kali Ya ampun, keren banget in manajemen waktunya Aku baru pertama kali tahun ini ikut Itu ngerasanya tuh kayak ketetaran banget Karena harus bikin konten sebulan dua kali Dan aku sebelumnya itu upload konten selalu random aja gitu Kapan pengennya Padahal sebenernya sih harusnya rutin ya Tapi dengan K-Influencer ini bener-bener bikin terbantu juga sih Buat bisa upload konten itu bisa lebih terjadwal gitu Oh iya Indri Apa sih alasan atau apa yang bikin kamu tertarik buat ikut K-Influencer ini? Alasan aku ikut K-Influencer Hmm, kan K-Influencer Academy itu kan buat konten video di Youtube Dan berkaitan juga tentang Korea Jadi sharing apapun yang berkaitan tentang Korea Nah, kebetulan banget aku itu hobi buat video di Youtube Dan kebetulan juga aku suka share apapun tentang Korea Jadi di Youtube aku itu Aku share apapun tentang Korea Meskipun kebanyakannya itu Aku yang sebagai fans girl Jadi kegiatan aku sebagai fans girl Tapi ada juga sebagai pecinta Korea gitu Ada kedrama juga ada Makanan kuda juga ada Semua tentang cake culture juga ada Kalau kalian penasaran Silahkan ke channel Dunia Ciebek ya Selain itu aku juga ingin belajar banyak tentang Korea Karena aku sendiri tinggal di Indonesia Dan aku masih kurang banyak tahu tentang Korea Nah, jadi di K-Influencer aku bisa banyak belajar tentang Korea Kan K-Influencer itu membernya adalah orang-orang dari berbagai negara Dan berbagai kalangan Jadi aku bisa belajar Korea dari orang-orang yang berada di berbagai negara Dan berbagai kalangan Jadi di K-Influencer itu kita bisa saling sharing Saling belajar satu sama lain Dan berbagi juga kepada orang-orang yang ingin tahu banyak tentang Korea Nah, mungkin teman-teman yang tadi masih bertanya-tanya Apa sih itu K-Influencer? Mungkin sudah terjawab ya sama penjelasannya Indri tadi Next Sejak kapan Indri tertarik sama dunia K-pop? Sebenarnya aku tahu tentang K-pop itu pertama kali Dari Sorry-sorry Sorry-sorinya Suji itu Nah, di situ aku pertama kali tahu tentang Korea Tapi nggak terlalu tertarik banget gitu Kayak sekarang ini Jadi yang membuat aku tertarik dengan K-pop sekaligus tentang Korea Itu adalah BTS Jadi sejak kapannya itu sekitar kalau nggak salah Waktu V main di Guarang Dan Sok Jin itu datang ke Indonesia Buat acara variety show Korea itu Nah, dari situ aku kenal member V dan Jin BTS Dan aku cari tahu Akhirnya aku suka sekitar tahun 2017 Kalau nggak salah Ini kayaknya kita seangkatan ya Di tempat aku tuh dulu juga booming banget tuh Sorry-sorry-sorry-sorry Terus, udah berapa lama sih Ini tuh jadi bagian dari ARMY Apa langsung dari 2017 itu atau gimana tuh? Berapa lama aku jadi ARMY? Ya tadi Dari tahun 2017 Itu aku tahu BTS Terus, tahun 2018 Aku mengenal BTS Dari sejak konsernya BTS Yang Love Yourself Terus, akhirnya Aku jadi ARMY sampai sekarang Jadi, tunggu saja Dari 2017 sampai sekarang Berarti udah 7 tahunan dong ya Dari 2017 sampai 2024 24 ini In, masih ingat nggak sih Momen di mana kamu memutuskan untuk Aku jadi bagian dari ARMY Momen memutuskan untuk menjadi ARMY Momen Tadi aku bilang Kalau aku suka pertama kali Suka membernya dulu Dari V sama Sok Chien Nah, disitu aku mulai nyari mereka itu siapa Dan ternyata mereka adalah member BTS Dan aku cari lagu-lagu BTS Ternyata tuh bagus-bagus semua gitu kan Dan waktu itu aku lagi sibuk-sibuknya Buat skripsi Jadi, lagu-lagu BTS itu menemani aku Dalam mengejarkan skripsi Nggak ada skripsi sih Waktu itu emang aku Lagi Nggak ada kerjaan Jadi, aku keluar dari kerjaan aku Untuk fokus ke skripsi Dari situlah aku suka lagu-lagunya BTS Dan aku datang ke konsernya tahun 2018 Dan disitu aku putusin untuk jadi ARMY Bener sih, lagu-lagunya BTS tuh bisa bikin mood kita tuh Jadi bagus lagi gitu buat ngapa-ngapain Terus-terus Ini kan Indri udah 7 tahun nih jadi ARMY Seberapa pengaruh sih BTS itu di kehidupannya Indri? Seberapa pengaruhnya BTS untuk aku? Kalau waktu itu aku nggak kenal BTS Mungkin aku nggak akan tahu apapun tentang Korea Mungkin hanya nonton dramanya aja Kadang nonton, kadang nggak mungkin Nah, karena aku suka BTS Aku jadi tahu bahasa Korea Terus aku tahu drama Korea Aku tahu tentang tempat wisata Korea Makanan Korea dan apapun tentang Korea Dan mungkin aku nggak akan ikut KFWC Academy juga gitu Dan mungkin kalau nggak ada BTS BTS channel aku nggak akan berkembang sampai sekarang ini Nah, karena BTS lah Aku selalu dapet ide apapun Untuk konten YouTube channel aku Selain dari segi pengetahuan tentang Korea BTS bagiku itu adalah teman Yang selalu ada saat aku kesepian Bad mood Dan saat butuh hiburan Mereka itu kayak ada gitu Jadi kalau aku lagi bad mood gitu Aku dengerin lagu-lagunya BTS Nonton variation-nya BTS Itu bener-bener sangat menghibur Apalagi lagu-lagunya BTS itu Bener-bener mewakili gitu Coba deh kalian denger lagu-lagu BTS Lagu-lagu BTS itu Bisa mengekspresikan gitu Apalagi yang pengen Yang lagi keser sama haters Orang sekeliling Orang yang suka ngatur gitu Kalian coba deh Dengerin lagu-lagu BTS Banyak banget Yang mewakili Perasaan Orang-orang Jadi Dari lagu BTS Makanya Banyak Banyak army itu Jalur lagu-lagu BTS Yang Menginspirasi Yang Membuat kita jadi semangat gitu Love yourself Aku kasih contoh deh Kalau kalian lagi Nggak suka sama haters Coba dengerin lagunya Middrop BTS Apalagi ya Lagu-lagunya Agusti Buat dia kesel Terlampiaskan Kalau kalian lagi rindu Coba dengerin lagu Spring Day Lagu kesukaan aku Jadi BTS tuh bener-bener Jadi pembuka ya Yang buat kamu Untuk cari tahu Lebih banyak lagi Tentang Korea Tapi bener sih Aku juga tahu BTS itu Jalur lagu-lagunya Kayak yang Indri bilang Barusan Nanti Aku juga Pengen cover lagu Spring Day deh Buat Indri Sebelum aku tutup Ada yang mau disamain Pertama aku mau Berterima kasih Kepada Kemran Saragademy Yang telah memilih aku Sebagai mentor Dan Berkolaborasi Bersama Caca Aku sangat senang Berkolaborasi Dengan Caca Terutama Karena Aku dan Caca Sama-sama Orang Indonesia Jadi Bisa Berkomunikasi Dengan lancar Oh iya Masih ada Video kolaborasi Aku dengan Caca Video part 2 Yang di upload Di Dunia JPEG Jangan lupa Tonton ya Untuk army Fighting haji Fighting Untuk menghadapi Segala cobaan Menunggu BTS Selesai Wamil Semua Dan Kumpul Auto 7 Buat Viewers Dan Subscriber Arenta Caca Ini Yang Suka Kipop Kedrama Keput Kekalter Dan Apapun Tentang Korea Kepuin Channel Dulu Nel Cepet Dan Jangan lupa Buat Subscribe Eh Like Video ini Ya Terima kasih Sekali lagi Makasih Yain Makasih Banyak Banget Sudah Ngeluang Waktu Untuk Berkolaborasi Sama Aku Indri Ini Selama Program Berjalan Kooperatif Banget Responnya Cepet Jadi Aku Bener-bener Ngerasa Terbantu Banget Sebagai Menti Dari Indri Sekali lagi Makasih Terima kasih Buat Caca Teman-teman Jangan lupa Nanti Nonton Video Part 2 Kita Bakal Tayang Di Channel Indri Nama Channel Dunia Cibek Disana Selain Tentang Army Kalian Juga Bapak Banyak Banget Memuin Konten-konten Yang Berhubungan Dengan Korea Pokoknya Wajib Banget Ke Channel Dunia Cibek Teman-teman Segitu Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kalau Kalian Juga Masih Ada Pertanyaan Yang Mau Ditanyain Ke Indri Boleh Tulis Di Kolom Komen Nanti Indri Bakal Main Ke Kolom Komen Buat Balesin Pertanyaan Makasih Buat Teman-teman Yang Udah Mampir Apalagi Udah Nonton Sampai Selesai Sampai Jumpa Di Video-video Selanjutnya Masih Di Channel Areta Cucu Assalamualaikum Sampai 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 Sampai